Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa, seorang wadita di Antakya Hatay, Turki selamat dari reruntuhan bangunan setelah tertimbun reruntuhan lebih dari satu minggu. Hingga saat ini korban tewas akibat kempas banyak 33.185 korban jiwa. Seorang wadita di Antakya Hatay, Turki selamat dari reruntuhan bangunan setelah tertimbun reruntuhan lebih dari satu minggu. Wanita bernama Naide tersebut berhasil selamat setelah 174 jam berada di tengah reruntuhan kempas. Hal ini tentu menjadi suatu keajaiban dari Tuhan. Hingga saat ini korban tewas akibat gempa sebanyak 33.185 korban jiwa. Sementara proses evakuasi masih terus dilakukan di tengah kendala cuaca dingin.